Halo semuanya, kembali lagi dengan channel alur cerita film Esteh Manis. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Untuk kali ini Esteh Manis akan membahas alur cerita film yang berjudul How Much Do You Love Me? Yang mana film ini dibintangi oleh aktris cantik asal Itali yang bernama Monica Bellucci. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Francois sedang mengalami kebosanan dalam hidupnya hingga dia menyewa seorang PSK untuk menemani hidupnya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Inilah alur ceritanya. Film diawali diperkenalkannya karakter yang bernama Francois yang terlihat sedang berada di depan bar sambil melihat seorang wanita dari kejauhan. Dengan memberanikan dirinya kemudian Francois masuk ke dalam bar tersebut. Saat sedang duduk dengan tatapan kosong kemudian wanita yang dilihatnya dari luar tadi menghampirinya. Wanita tersebut diketahui bernama Daniela. Kemudian Francois bertanya ke Daniela berapakah harga yang dia minta? Yang langsung dijawab oleh Daniela yaitu 150 euro. Selanjutnya Francois menjelaskan jika dia baru saja memenangkan lotre dan menawarkan ke Daniela 100 ribu per bulan untuk hidup bersamanya. Tawaran tersebut tak disiasiakan oleh Daniela. Dia langsung menerima tawaran dari Francois tersebut. Scene selanjutnya terlihat Daniela pun mengikuti Francois sampai ke tempat tinggalnya. Saat menaiki tangga tempat tinggalnya terlihat Francois tiba-tiba terlihat lemah tak berdaya hingga terduduk di tangga tersebut. Kemudian Daniela membawanya ke dokter untuk diperiksa. Setelah diperiksa ternyata ada masalah dengan jantungnya Francois. Jantungnya berdetak sangat kencang karena dia akan tinggal bersama wanita cantik dan bohai yang bernama Daniela. Kemudian saat memasuki tempat tinggalnya Francois terlihat Daniela melihat-lihat sekeliling ruangan tersebut. Dan menemukan setangkai bunga yang langsung dicium olehnya. Seketika itu Francois pun langsung menawarkan untuk pindah jika ruangan tersebut sangat kecil bagi Daniela. Yang langsung ditolak oleh Daniela karena ruangan tersebut sudah seperti rumah sendiri baginya. Daniela pun mulai melancarkan keahliannya di hadapan Francois. Yang membuatnya menjadi langsung tidak tahan dan segera mengajak Daniela untuk cocok tanam. Mereka berdua pun langsung bercocok tanam di tempat tersebut. Di keesokan paginya saat Francois sedang siap-siap mau berangkat kerja. Terlihat Daniela mulai melancarkan kembali keahliannya. Daniela mulai menawarkan buah pepayanya ke Francois yang membuatnya tidak tahan untuk segera melihatnya. Francois pun segera pamit untuk berangkat bekerja namun saat menuruni anak tangga kembali tiba-tiba Francois terjatuh karena jantungnya sakit. Seketika itu pun kemudian Francois langsung menelpon temannya yang seorang dokter. Begitu dokter tersebut sampai kemudian Francois langsung memperkenalkan wanita yang sedang bersamanya ke temannya tersebut. Saat temannya sedang memeriksa kemudian dia menyarankan jika Daniela tidak cocok untuk Francois karena bisa membuat jantungnya selalu kambuh. Detak jantung Francois menjadi naik saat bersama Daniela. Setelah selesai memeriksa kemudian dokter tersebut menghampiri Daniela dan mengatakan jika jantung temannya sangat lemah. Apabila terjadi sesuatu pada Francois maka Daniela lah yang harus bertanggung jawab. Daniela kemudian hanya menjawab jika dia akan menjaga dan merawat Francois dengan sangat baik. Di keesokan harinya Francois mengajak Daniela untuk jalan-jalan ke pantai. Namun saat mereka sedang asik menikmati suasana pantai kemudian tiba-tiba hujan turun yang membuat mereka harus kembali ke dalam mobil. Dikarenakan terbawa suasana yang sangat mendukung kemudian mereka berdua pun bercocok tanam di dalam mobil tersebut. Di keesokan malamnya Francois kembali menelpon temannya dikarenakan Daniela sedang mual-mual. Di saat dia sedang menyiapkan peralatan untuk memeriksa Daniela kemudian Daniela membuka penutup atasnya yang membuat seketika itu dokternya langsung sekarat melihatnya hingga tak terselamatkan nyawanya. Singkat cerita saat Francois sedang berada di kantor terlihat semua teman kantornya heran dengan sikapnya. Francois terlihat selalu tersenyum sendiri bahkan hampir tertawa sendiri. Teman-teman kantornya berpendapat jika Francois telah bertemu dengan seorang wanita yang telah membuatnya jatuh cinta. Namun Francois menjawab jika dia tidak bertemu siapa-siapa namun teman kantornya tidak percaya dengan ucapan Francois hingga mereka semua mengikuti ke tempat Francois. Saat sampai di rumahnya tiba-tiba Francois kaget karena Daniela tidak berada di tempat tinggalnya tersebut. Yang membuat hati Francois hancur dan menjadi sangat sedih. Teman wanitanya kemudian terlihat menghiburnya yang langsung ditolak oleh Francois dan dia menginginkan temannya untuk segera pergi. Pada malam berikutnya terlihat Francois kembali mendatangi bar di mana dia bertemu dengan Daniela. Kemudian dia melihat Daniela sedang melayani tamunya. Francois kemudian ditawari seorang wanita yang jauh lebih muda dari Daniela. Saat mengetahui Francois habis memenangi lotre terlihat wanita muda tersebut mengejar-ngejarnya. Namun di saat mereka berdua mau pergi tiba-tiba dari kejauhan Daniela memanggilnya. Daniela mengatakan jika dia pergi karena merasa sangat bersalah atas kepergian temannya. Daniela pun mengakui jika dia mempunyai pria lain dalam hidupnya. Mendengar itu membuat Francois menjadi sedih karena dia baru saja merasakan kebahagiaan saat bersama Daniela dan mulai jatuh hati padanya. Francois terlihat tidak menerima perkataan Daniela hingga membuat Daniela sedikit emosi dan mengatakan jika dia dekat dengan Francois bukan karena uang namun hanya untuk kesenangan. Sin selanjutnya terlihat Francois pun kembali memutuskan untuk membayar Daniela. Saat sampai di tempat tinggal Francois terlihat mereka langsung bercocok tanam hingga Daniela tidak bisa menguasai keadaan yang membuat tetangga sebelahnya merasa terganggu. Tetangganya pun datang menghampirinya dan mengatakan ke Francois untuk segera menghentikan teriakannya Daniela. Karena itu sangat mengganggunya yang sedang bekerja. Daniela kemudian terlihat tidak terima dengan komplen tetangganya tersebut. Hingga terjadilah keributan kecil di antara mereka berdua. Sin selanjutnya Francois mengatakan ke Daniela jika dia telah jatuh hati padanya dan bermaksud untuk menemui kekasihnya Daniela untuk menyampaikannya. Kekasih Daniela kemudian bersedia untuk melepas Daniela namun dengan syarat yaitu Francois harus menyerahkan semua uang lotre yang dia punya. Mendengar itu membuat Francois menjadi bingung dengan pilihannya dan meminta untuk memikirkannya dulu. Setelah memikirkannya kemudian Francois lebih memilih uangnya daripada Daniela. Yang membuat Daniela sedih mendengarnya dan pergi meninggalkannya. Daniela pun kembali ke rumah kekasihnya dan pada saat kekasihnya yang bernama Charlie itu mengajaknya bercocok tanam terlihat Daniela tidak begitu melayaninya. Dan mulai membandingkan cara bercocok tanamnya Francois yang lebih pakai hati. Kemudian terjadilah keributan kecil di antara mereka hingga kekasihnya Daniela pun menyerah dan harus merelakan Daniela pergi darinya. Daniela pun segera mendatangi tempat tinggal Francois namun di luar dugaannya terlihat Francois sedang bercocok tanam dengan tetangganya. Sehingga membuat Daniela menjadi sedih dan murung melihatnya. Daniela kemudian tetap menerima Francois kembali karena sudah terlanjur jatuh hati padanya. Dan disini kita akan tahu ternyata selama ini Francois tidak pernah memenangkan lotre dan hanya menggunakan uang dari gajinya untuk membayar Daniela. Francois pun terlihat sudah memenangkan hatinya Daniela tanpa uang lotre di tangannya. Mereka berdua pun kembali bercocok tanam di tempat tersebut. Di saat mereka sedang asik bercocok tanam kemudian terlihat salah seorang teman kantornya datang mengunjunginya dikarenakan Francois sudah dua minggu tidak masuk kerja. Teman kantornya kemudian memaksa masuk untuk menemui pujaan hatinya Francois yang awalnya ditolak namun kemudian Daniela mempersilahkannya masuk. Namun di luar dugaan ternyata teman kantornya tidak datang sendiri melainkan semua teman kantornya datang mengunjunginya. Hingga mereka pun mengadakan pesta mendadak untuk merayakan hari jadian Francois dan Daniela tersebut. Namun di saat mereka sedang merayakan pesta tiba-tiba Francois sadar karena keberadaan Daniela tidak diketahui olehnya. Hingga mendapati jika Daniela sedang bercocok tanam dengan salah seorang teman kantornya. Di sini kita akan tahu jika Daniela tetaplah mempunyai kelakuan seperti PSK walaupun sudah memiliki Francois. Film pun selesai dengan Francois dan Daniela tetap menjalani hidup dengan sangat bahagia dan menerima kekurangan mereka masing-masing. Film 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 Film